Oke halo, jumpa lagi dengan gue Yovistiawan. Di video kali ini gue mau ngobrolin soal Bardi Door Sensor ini. Di video ini mungkin akan singkat banget karena ya gue juga sebetulnya baru instalasi, lagi instalasi dan setelah instalasi satu jadi device gue jadi tau kira-kira bagaimana ini cara kerjanya. Jadi ini buat kasih kalian sedikit gambaran juga kira-kira bagaimana sih behavior dari device ini, Smart Door Sensor dari Bardi ini. Menurut gue ini menarik dan tujuannya supaya ketika gue share ini supaya kalian dapet gambaran juga lah cara kerjanya gimana sehingga kalian mungkin kalau tertarik bisa purchase juga device ini. Tapi sebelumnya kita simak dulu intro berikut. Oke Bardi Smart Door Sensor ini sebetulnya cuma terdiri atas dua device simple ini aja. Terus ketika kalian beli ini, kalian dapet kayak 3M, biar instalasinya gampang, kalian bisa tempel satu di tembok, sorry kalian tempel satu di pintu, satunya lagi di bingkai pintunya gitu. Jadi ketika, cara kerjanya sebetulnya simple ketika ini berdekatan, dia akan kasih sensor bahwa pintu tertutup, ketika ini berjauhan, dia akan kasih alert, notif bahwa pintunya itu terbuka. Ini tujuannya supaya mungkin sedikit kasih kontrol kalian kalau kalian meninggalkan rumah, kalian jadi tahu kalau ada kejadian amit-amit, ada orang buka pintu tanpa pengetahuan kalian gitu loh. Jadi kalian make sure aja di sini ada sedikit garis di tengahnya kalian pastikan ketika instalasi itu ini berdekatan. Jadi posisinya kira-kira tengah kayak begini. Tapi sebetulnya kalian gak harus nempel juga kalian jangan khawatir agak berjauhan pun gak apa-apa karena mungkin ketika kalian instalasiin ke pintu masih ada sedikit jarak gitu kan jadi itu gak masalah yang penting jangan terlalu jauh aja sih jadi kalian bisa instalasi dan ini ada kayak 3M sticker itu kalian tempel aja terus ini juga ditempel 3M sticker terus tinggal gampang tempel ke pintu boleh ini ya boleh satu yang ini di bingkai pintu yang ini di pintu atau sebaliknya yang ini di bingkai pintu yang ini di pintu juga boleh terserah terus yang ini dia device-nya ada baterainya nah ada baterai seperti ini baterainya ini A3 dan ini juga kalau misalnya kalian mau baterai habis kalian mau ganti itu tinggal di slide sedikit aja sih jadi ini sebetulnya bisa dibuka meskipun udah ditempel gitu ya di pintu nah ketika bicara alert atau notif ke HP kalian tentu saja lewat aplikasi Bardi ya jadi karena Bardi udah punya banyak device smart home saya pikir bagus juga sih untuk invest beli beberapa device-nya Bardi jadi Bardi ini di aplikasinya dia kalian ketika pertama instalasi itu ada kayak ngedip-ngedip lampu itu kalian tinggal pairing aja ke aplikasi Bardi door sensor terus setelah udah terpairing kalian bisa dapet alert gitu jadi kalian bisa pilih 3 macam alert itu alertnya ada pintu terbuka kalian dapet alert pintu tertutup kalian dapet alert atau baterainya kalau udah mau habis baterainya kan ada baterainya jadi kalau udah mau habis kalian bisa dapet alert juga gitu loh di aplikasi Bardi jadi 3 alert itu sih kalau kalian mungkin lagi di rumah kalian bisa matiin aja dari aplikasi sensornya terus ketika kalian tinggalin rumah baru kalian nyalain lagi aplikasinya juga bisa juga seperti itu bentuk alertnya seperti apa sih jadi alertnya itu masuk nggak real time nggak real time nggak berarti mereka bilang supaya untuk menghemat baterainya jadi ada jarak jeda sekitar 3-7 detik sebelum Notivia itu masuk ke HP nah kira-kira Notivia itu nih kira-kira Notivia itu seperti ini kalau kalian lihat ya pintu terbuka pintu tertutup segala gitu jadi sesimpel itu aja kalau kalian lagi di rumah kalian bisa tinggal lewat aplikasi Bardi matiin aja alertnya tapi kalau lagi negara di rumah kalian bisa minta untuk di alert kayaknya sesimpel itu aja instalasinya kalau kalian mau pakai juga atau beli kalian bisa tinggal cari aja di marketplace itu gampang banget untuk dicari harganya itu nggak nyampe 100 ribu ini kayaknya 80 ribuan sekian menurut gue bagus karena bisa kasih sedikit kontrol dan sedikit rasa aman kalau kalian misalnya lagi ninggalin rumah jadi kalian bisa dapat alert kalau seandainya ada amit-amit gitu kalian terbuka gitu loh di rumah oke itu aja mungkin dari gue kali ini tentang Bardi door sensor ini kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen, dan subscribe gue yang vistiawan sampai jumpa di video gue yang lainnya bye selamat menikmati